Terima kasih Saudara Nabalsih bersama kami di Detak Keprimalak. Dinas Perhubungan Kota Batam telah menyiapkan sejumlah stiker parkir berlangganan bagi kendaraan roda 2, roda 4, dan roda 6. Bagi pemilik stiker parkir berlangganan dapat digunakan di parkir tepi jalan umum atau tempat parkir yang ada juru parkir resmi di 578 lokasi. Dinas Perhubungan Kota Batam telah menyiapkan stiker parkir berlangganan bagi penggunaan kendaraan bermotor dan mobil. Stiker tersebut bisa didapatkan langsung dengan melakukan pembelian di kantor Dinas Perhubungan. Tahap pertama ini disuhu menyiapkan 500 stiker untuk kendaraan roda 2, 1.000 stiker untuk kendaraan roda 4, dan roda 6 sebanyak 500 stiker. Kepala UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Batam, Alexander Banik menjelaskan, stiker berlangganan ini sebelumnya disiapkan sebagai salah satu pembayaran parkir murah. Untuk roda 2 dikenakan Rp250.000 setahun, roda 4 Rp600.000, dan roda 6 sebesar Rp750.000 per tahunnya. Untuk pembelian stiker berlangganan, pemilik kendaraan cukup membawa STNK kendaraan, sedangkan masa berlaku stiker berlangganan sejak mulai didaftarkan hingga satu tahun ke depan. Sejak dibuka pembelian stiker berlangganan pada Senin kemarin, sebanyak 58 mobil dan 13 unit kendaraan roda 2 yang telah mendaftar. Terima kasih. Jadi kami pemerintah menyiapkan stiker berlangganan untuk masyarakat Kota Batam sebagai salah satu opsi bayar parkir murah. Yang sekarang untuk roda 2 itu satu tahunnya Rp250.000, roda 4nya satu tahun Rp600.000, roda 6 ke atas itu satu tahunnya Rp750.000. Jadi ini salah satu opsi yang kami siapkan supaya masyarakat mau untuk dapat artinya salah satu pilihan bayar murah. Karena kalau misalnya mobil yang Rp600.000 itu dibagi 365 hari, satu hari itu masyarakat hanya bayar kurang lebih Rp1.700.000. Itu satu kali parkir. Kalau lebih dari satu kali tentu lebih murah. Jadi memang opsi bayar murah itu kami siapkan. Dan sekarang stiker itu sudah tersedia, masyarakat bisa memperoleh stiker itu dengan sementara datang ke kantor risu di UPT Parkir dengan membawa foto kopi STNK, mendaftar dan nanti masa berlakunya itu satu tahun sejak tanggal pendaftaran, tanggal diaktifasikan stiker. Stiker berlangganan ini hanya berlaku untuk parkir di tepi jalan umum atau hanya untuk parkir yang ada juru parkir resmi. yang tersebar di 578 lokasi. Demikian bangun selendra melaporkan dari Batam.